Pendekar 100 Hari Jilid 7 Bagian 31 Si Cantik Manusia Mumi Si Ola Seng berhasil mendapatkan tempat yang sesuai. Ia membawa pekwan taisu ke dalam sebuah guha dari sebuah karang tinggi yang dikelilingi pegunungan. Luka dalam yang diderita paderi Si Olem itu memang parah dan saat itu keadaannya memang sudah payah sekali. Buru-buru Si Ola Seng meletakkan tubuh paderi itu lalu mulai mengurut seluruh jalan darah di tubuhnya untuk melancarkan darahnya. Tak berapa lama paderi itu pun dapat menghela nafas dan membuka mata. Ah, sungguh tak kira kalau pukulan nona itu begitu sakti sekali, katanya. Bukan pukulannya, Paman, Si Ola Seng menerangkan, tetapi pukulan yang Paman derita itu sebenarnya berasal dari tenaga pukulanku yang disedot lalu dipancarkan oleh tenaga balik dari nona itu. Mendengar keterangan itu pekwan taisu tertawa rawan. Oh, kiranya begitu, katanya, jika demikian matipun aku sudah puas. Berkata Si Ola Seng dengan serius, tidak paman. Sekalipun lu kamu parah tetapi sekarang sudah tak terbahaya. Asal sudah menyalurkan tenaga dalam beberapa waktu tentu sudah sembuh kembali. Memang setelah diurut oleh Lo Seng, pekwan taisu rasakan dadanya tenang dan longgar nafasnya. Ia segera duduk bersilah untuk menyalurkan ilmu pernapasan. Lo Seng, katanya beberapa saat kemudian walaupun usiamu masih muda tetapi engkau telah memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Ku yakin, arwah ayahmu tentu akan gembira di alam baka. Teringat akan keadaan dirinya yang takkan dapat hidup lama, merahlah muka Lo Seng. Lo Seng, kata pekwan taisu pula, engkau tentu letih juga. Baiklah engkau juga bersemedi memulangkan tenaga. Setelah paderi itu pejamkan mata melakukan ilmu pernapasan. Lo Seng tak dapat menahan luapan kesedihannya. Butir-butir air matanya pun menitik keluar. Bayangan maut yang segera akan menimpah dirinya, mulai menghantui pikirannya. Bukan karena ia bersedih harus mati tetapi karena ia merasa belum dapat menghimpaskan dendam darah keluarganya, jangankan membalas, sedang siapa pembunuh dari keluarganya itu, tetap ia belum dapat mengetahui jelas. Perlombaan itulah yang menindih perasaan hatinya. Kalau ia telah membalas sakit hati dan mati, ia puas. Tetapi bagaimana kalau ia sudah harus mati sebelum dapat menghimpaskan dendam darah itu? Ah, adalah karena tekadnya sudah bulat untuk menuntut balas maka ia sampai meminum obat racun yang paling ganas. Empat obat racun yang tergolong jenis racun paling ganas di dunia telah diminumnya. Tak lain sekedar supaya ia dapat bertahan hidup sampai ia menyelesaikan dendam darah keluarganya itu. Ia pun menyadari pula bahwa racun yang diminumnya itu hanya dapat mempertahankan hidupnya sampai waktu yang tertentu saja. Pun ia menyadari pula bahwa racun itu apabila salah jalan tentu akan menjadikan dia seorang momok pembunuh yang amat ganas. Seorang pembunuh yang haus darah. Kemungkinan ia akan menjadi semacam manusia hidup yang tak berperjiwa dan mati perasaannya, seperti nona cantik baju biru itu. Demikian pikiran Loseng melayang-layang mengembara sehingga tak terasa ia telah jatuh lelah. Matahari mulai condong ke barat dan merayap di punggung gunung. Tak lama lagi malam tentu akan segera tiba. Entah sampai berapa lama, tiba-tiba si Yau Loseng mendesis, membuka matu dan memandang ke sekeliling. Rupanya Pek Wan Tai Su terkejut juga mendengar desis mulut Loseng. Ia pun segera membuka matu dan menegur, mengapa engkau Loseng? Pada waktu bersemedi tadi, agaknya aku mendengar suara adik angkatku berseru memanggil namaku, kata Loseng. Pek Wan Tai Su mempertajam pendengarannya. Pada lain saat ia berkata, ah, di sekeliling pegunungan yang sepi ini, mana terdapat suara orang? Loseng juga memasang telinganya. Tetapi ia pun tak mendengar suara apa-apa lagi. Tiba-tiba setiup angin berhembus ke arah dirinya. Ia terkejut, serunya, aneh, mengapa angin meniup dari dalam guha ini? Ternyata angin itu memang berasal dari dalam sebuah guha di belakang. Dan ketika Pek Wan Tai Su memeriksa memang benar begitu. Paman, mari kita masuk ke dalam guha itu, kata Loseng Seraya berbangkit. Pek Wan Tai Su mengiakan. Guha itu gelap dan menyeramkan. Hampir setengah jam lamanya masuk, belum juga mereka mencapai ujung guha. Diam-diam mereka pun heran, mengapa lorong guha sedemikian panjangnya. Kita sudah menyusup sampai 300 tombak lebih, kata Pek Wan Tai Su. Rupanya di sebelah depan tampak terang, mungkin sudah hampir tiba di ujung guha, sahut Loseng yang berjalan di sebelah muka. Benar juga setelah membiluk sebuah tikungan, sepuluhan tombak jauhnya di sebelah muka tampak sepercik penerangan yang samar-samar. Tetapi lorong guha yang hendak mendekati ujung jalan keluar, makin lama makin sempit menyerupai pecahan dari celah-celah batu karang yang merekah lebar. Aneh, Gumam Loseng. Lebih kurang 10 tombak lagi, Pek Wan Tai Su yang bertubuh lebih gemuk, tak dapat menyusup lorong guha lagi. Lorong itu amat sempit. Melihat keadaan itu Loseng tertawa rawan, ah, hanya kurang 2 tombak lagi dari jalan keluar mengapa lorong begini sempit. Apakah paman harus kembali dan menyusur lorong guha sepanjang 3-400 tombak? Sahut Pek Wan Tai Su, tak apa, engkau boleh menyusup keluar lebih dulu. Sedikit-sedikit aku mengerti ilmu setkutkeng, menyurutkan tulang. Aku hendak. Tanda petik. Tiba-tiba Loseng mendesuhkan isyarat supaya pendepak itu jangan bicara. Dari lorong guha di sebelah muka tiba-tiba terdengar suara orang mengingau. Dan jelas dapat ditangkap Loseng bahwa suara orang tidur mengingau itu suara seorang perempuan. Loseng dan Pek Wan Tai Su heran sekali mengapa di pegunungan yang sedemikian sepi, terdapat seorang perempuan yang sedang tidur? Setelah memberi isyarat tangan kepada Pek Wan Tai Su, Loseng pun segera maju pelahan-lahan. Ternyata ujung dari guha itu merupakan sebuah ruang batu. Siapakah wanita yang berada dalam ruang itu? Loseng tak berani gegabah masuk melainkan menunggu perkembangan lebih lanjut. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki seseorang. Loseng makin terkejut, pikirnya, ha, hebat sekali ilmu meringankan tubuh orang ini. Memandang ke muka, siow Loseng makin terkejut. Dua sosok tubuh manusia, pelahan-lahan bergerak menghampiri ke ruang batu itu. Ha, siapakah mereka? Rupanya mereka itu, tiada hubungannya dengan wanita dalam ruang batu, pikirnya. Karena memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi maka Meta Loseng pun luar biasa tajamnya. Saat itu ia dapat melihat jelas bahwa kedua pendatang itu kaum lelaki. Dan serentak ia pun mulai menduga cemas, hektometer, jangan-jangan kedua orang itu hendak berbuat tak senonoh terhadap wanita yang berada dalam ruang itu. Baru ia menduga begitu, kedua orang itu pun sudah tiba dan herhenti pada jarak 2-3 meter dari ruang batu. Salah seorang yang berdiri di sisi kanan, kedengaran membuka suara, apakah wanita itu siow Loseng terkesiap. Ia merasa tak asing dengan nada suara orang itu. Orang yang berada di sebelah kirinya, memberi hormat dan menyahut, benar saw Kiong Chu. Kiong Chu artinya pemilik gedung besar semacam istana. Dan saw artinya muda. Jadi tuan muda pemilik istana disebut saw Kiong Chu. Orang yang berdiri di sebelah kanan itu mendengus dingin, Ha, jangan panggil aku saw Kiong Chu. Gedung kediamanku saat ini belum mengangkat nama di dunia persilatan. Siow Loseng makin kejut dan makin jelas bahwa nada suara itu adalah suara Li Giyok Hau murid kesayangan dari N.I.O. Jongho. Baik, baik, kata orang itu dengan hormat. Nyalakan korek, biar ku periksanya, kata Giyok Hau pula. Mendengar itu siow Loseng terkejut. Buru-buru ia lekatkan tubuhnya lekat-lekat pada karang. Tepat pada saat itu korek pun menyala dan teranglah ruang batu itu. Tetapi aneh, sampai beberapa saat tak kedengaran suara apa-apa. Karena kuatir Gok Hau tahu maka terpaksa Loseng tak berani melongok ke dalam ruang. Tetapi dengan begitu, ia tercengkam dalam kegelisahan. Apakah yang telah terjadi dalam ruang batu? Apakah Giyok Hau sudah pergi? Kalau sudah mengapa sama sekali ia tak mendengar suara langkah kakinya? Apakah yang mereka lakukan? Karena tak kuat menahan hati maka Loseng pun melongok ke dalam ruang. Seorang lelaki berpakaian biru tengah memegang korek api yang diangkat tinggi ke atas kepalanya untuk menyului keadaan dalam ruang itu. Sedang di sisinya tampak Giyok Hau sedang memandang ke arah sebuah balai-balai batu. Di atas balai-balai batu itulah seorang gadis sedang tidur. Tampak sepasang metel Giyok Hau bersinar terang dan wajahnya tampak tegang ketika memandang tubuh gadis itu. Siolah Seng seorang pemuda yang berhati bersih. Sekalipun ia dapat menatapkan pandang matanya dan mengetahui siapa gadis di atas tempat tidur batu itu, namun ia tak mau. Hektometer, kiranya Giyok Hau itu seorang manusia berhati binatang, dengusnya dalam hati. Rupanya dia tidur pula seperti orang mati, kata lelaki yang memegang korek. Jika tidak dibangunkan oleh orang yang menguasainya, dia tentu akan takkan mampu bangun. Silahkan Sao Kiong Chu melihatnya, tak perlu khawatir. Rupanya saat itu Giyok Hau masih seperti orang yang kehilangan semangat. Dia tegak terlongong memandang gadis itu. Siolah Seng terkejut mendengar keterangan orang itu. Serentak timbulah pertanyaan dalam hatinya, siapakah gadis itu? Berkata orang yang mencekal korek itu pula, dia seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Sekalipun orang yang berhati dingin, tentu akan terpikat. Rupanya Giyok Hau tersadar mendengar ucapan orang itu. Ia mendesuh, ah, ternyata di dunia ini memang terdapat seorang jelita yang menyerupai bidadari, ha, ha. Lelaki baju biru itu cepat menambah minyak ke dalam api, serunya. Bukankah Sao Kiong Chu memiliki tenaga dalam yang hebat? Mengapa hanya memandang saja kepadanya? Ah, kalau aku jadi Sao Kiong Chu, tentu sudah tadi-tadi ha, ha. Si Allah seng heran. Ia memperhatikan orang itu. Ternyata sambil memegang korek, orang itu tak memandang langsung ke arah tempat tidur batu melainkan berpaling memandang ke arah lain. Si Allah seng makin meluap keinginan tahunya. Serentak ia pun berpaling ke arah tempat tidur si gadis. Dan begitu matanya tertumbuk pada gadis yang tidur di tempat itu, hampir saja ia berteriak kaget. Gadis yang dipuji setinggi langit sebagai jelita nomor satu di dunia oleh Giyok HOU itu, tak lain dan tak bukan ialah si nona cantik baju biru tadi. Dalam keadaan tidur telentang di atas ranjang batu makin jelaslah kecantikan nona itu. Wajahnya yang cantik jelita dan potongan tubuhnya yang menggiurkan, benar-benar membuat seorang padri harus menelan air liurnya. Si Allah seng cepat membuang muka. Ia tak berani memandang lebih lama. Wajah nona itu agak aneh, tiba-tiba Giyok HOU menggumam. Dia bukan orang hidup melainkan seorang siluman. Setiap anggauta tubuhnya pun berlainan dengan manusia biasa, kata lelaki baju biru. Bang Sat, siapa suruh engkau mengoceh tak keruan bentak Giyok HOU? Si Allah seng pun makin menjadi-jadi keheranannya. Bagaimana mungkin wanita cantik itu tidur seorang diri dalam ruang guha di situ? Dan kalau menurut nada pembicaraan Giyok HOU dengan lelaki baju biru itu, jelas wanita cantik itu bukanlah orang kolongannya. Bagaimana Kero membangunkannya, tegur Giyok HOU? Kita belum tahu bagaimana Kero menguasainya, lebih baik jangan membangunkannya dulu, kata lelaki baju biru. Giyok HOU mendengus dingin. Aku tak percaya omonganmu, seru Giyok HOU, untuk membuktikan apakah dia benar seorang mayat hidup atau manusia biasa, engkau bangunkan dia dulu. Sao Kiong Chu, seru lelaki baju biru terkejut, ini bukan sendau gurau. Sekali dia bangun berbahaya sekali. Sao Kiong Chu, seru lelaki itu pula, Hiat Set Moli segera datang, baiklah Tuan menyelingap ke dalam celah-celah batu itu. Ia menunjuk ke arah celah batu karang tempat loseng bersembunyi. Apakah putri neraka itu telah dikuasai Hiat Set Moli tanya Giyok HOU? Di kolong dunia ini hanya Jin Kian Pahcu yang dapat menguasai putri neraka, kata lelaki baju biru, Hiat Set Moli hanya mampu membangunkan dan memanggilnya saja. Mendengar keterangan itu, bukan kepalan kejut si Ola Seng. Kiranya wanita cantik putri neraka itu anak buah lembah kumandang. Pengaruh lembah kumandang besar sekali. Masih pula ditambah dengan seorang putri neraka yang sakti kepandainya. Sekarang Im Kian Li atau putri neraka tengah terbaring di atas balai-balai batu. Jika ia segera turun tangan menghancurkannya, bukankah dunia persilatan akan terbebas dari malapetaka? Demikian loseng menimang-nimang dalam hati. Tetapi sebelum ia sempat mengambil keputusan, dari luar guha terdengar langkah kaki orang mendatangi. Gio Khao U cepat menyelingap masuk ke dalam celah karang. Tetapi secepat kilat, loseng sudah menerkam pergelangan tangan kanan Gio Khao U. Gio Khao U terkejut. Setitikpun ia tak mengira bahwa di celah karang terdapat seseorang karena cepatnya loseng bergerak, Gio Khao U tidak mau melepaskan diri lagi. Tetapi dia pun juga lihai. Kelima jari tangan ditebarkan lalu menerkam tangan loseng. Kali ini losenglah yang terkejut bukan kepalang. Ia tak menyangka bahwa setelah dicekal pergelangan tangannya, Gio Khao U masih mampu bergerak. Karena tak menyangka, loseng pun kena tercengkeram tangannya. Seketika itu keduanya rasakan pergelangan tangan masing-masing telah dicengkeram oleh tangan besi. Gio Khao U mengeram. Secepat kilat ia gerakan tangan kiri untuk menabas lengan orang. Loseng hanya mendengus dingin dan menyambut dengan tusukan jari kirinya. Tusukan itu memaksa Gio Khao U menarik pulang tangannya. Tetapi serempak dengan penarikan itu, diam-diam ia kerahkan tenaga dalam dan melingkarkan tangan kanannya. Gerakan Gio Khao U itu bukan kepalang dasyatnya sehingga kuda-kuda kaki loseng tergempur goncang dan tubuhnya pun ikut menjorok dua langkah ke muka. Saat itu langkah kaki pendatang baru itu pun makin dekat dan tiba di ambang pintu. Hektometer, siapakah yang berani datang ke tempat terlarang sini bentak lelaki baju biru? Tetapi serempak dengan itu, beberapa sosok tubuh segera berhamburan menerobos masuk. Setelah berhasil melingkarkan loseng ke muka, Gio Khao U berteriak kaget, Engkau U, ia terus menghantamnya. Hektometer, Li Gio Khao U, dengus loseng. Tak kira kita akan berjumpa lagi, habis berkata ia pun dorongkan tangan kiri ke muka. Memang tak terperikan kejut Gio Khao U setelah mengetahui siapa penyerangnya itu. Tangan kanannya dikuasai loseng, tetapi ia pun dapat mencengkeram tangan kanan loseng. Yang masih bebas digerakan, hanya tangan kiri. Segera ia menekuk si kulengan kirinya ke bawah dan lancarkan tiga buah pukulan. Bagian 32. Sao Kiong Chu dari Ban Jin Kiong. Tetapi loseng pun gunakan tangan kirinya untuk balas menyerang. Berhenti kalian ini tiba-tiba terdengar lengking suara seorang wanita. Dan serempak dengan itu pula maka ruangam pun terang-benerang. Ternyata yang mengepalai rombongan pendatang itu seorang nona yang cantik tetapi dingin wajahnya. Umurnya sekitar dua puluhan tahun. Dia bukan lain yalah Hiyatsat Moli, Toa Suci atau kakak seperguruan yang nomor satu dari nona Ui Hun Ing. Dia membawa pengikut sembilan lelaki berbaju biru dan bersenjata pedang. Saat itu loseng dan Gio Khao U sedang melangsungkan pertempuran jarak dekat yang seru. Tangan kanan masing-masing masih saling berlekatan, sedang tangan kiri saling berserabutan melancarkan pukulan dan tutukan. Sedikit lengah, jalan darah tentu tertutup. Kalau tidak mati tentu akan terluka parah. Pertempuran semacam itu memang amat berbahaya sekali. Selain menggunakan ilmu kepandayan pun juga kecerdasan otak. Siapa lambat tentu kalah. Hiyatsat Moli terkejut menyaksikan mereka bertempur sedemikian dasyatnya. Dalam beberapa kejap saja kedua anak muda itu telah berhantam sampai 20 jurus lebih. Tiba-tiba terdengar suara mengerang tertahan. Gio Khao U terhuyung-huyung tiga empat langkah. Wajahnya pucat lesi. Tetapi secepat kilat pemuda itu pun sudah mencabut pedangnya. Gio Khao U, hari ini jangan harap engkau mampu lolos dari tanganku. Lo Seng tertawa dingin. Gio Khao U tertawa sinis. Hektometer, aku pun sudah dapat mengetahui siapa engkau ini sebenarnya. Hektometer, hektometer sungguh tak kira ternyata. Engkau seorang manusia seribu muka. Lo Seng terkejut dalam hati, pikirnya, apakah dia benar sudah tahu siapa diriku ini? Hektometer, dia seorang yang cerdik dan ganas sekali. Kalau tak dilenyapkan mungkin kelak tentu menimbulkan banyak kesulitan. Siapa engkau tiba-tiba Hiat Set Moli menegur Lo Seng? Karena sudah tahu siapa Hiat Set Moli itu maka Lo Seng pun tertawa hambar, Aku Sio Lo Seng. Tampak wajah nona itu berubah. Pikirnya, Sio Lo Seng. Ah, rasanya nama itu belum pernah terdengar di dunia persilatan. Kalian berdua berani mati menyelundup ke tempat ini, Sesaat kemudian nona itu berseru, Jangan harap kalian dapat keluar dengan masih bernyawa. Lo Seng picinkan mata melirik ke arah Putri Neraka yang masih terbaring di atas ranjang batu. Putri Neraka itu, sahutnya, tentulah kalian yang menguasainya, bukan? Sambil berkata, diam-gam Lo Seng teringat akan Bek Wan Tai Su. Ia heran mengapa sampai sekian lama belum juga pada risiau lem itu muncul. Siapakah di antara kedua musuh ini yang harus ku selesaikan dulu pikirnya? Menunjuk pada Sio Lo Seng, Giyok H.O.U berseru pelahan kepada Hiat Set Moli. Dia bukan lain ialah pendekar ular emas yang termasyur itu. Harap nona segera menyadarkan Putri Neraka dan selekasnya membereskan orang itu. Seketika berubahlah wajah Hiat Set Moli. Serentak ia menudingkan kebut pertapaannya ke arah seorang anak buahnya dan berseru, Lekas ringkus dulu pengkhianat itu. Yang dimaksud pengkhianat oleh Hiat Set Moli ialah lelaki baju biru yang menyertai Giyok H.O.U tadi. Perintah itu mengejutkan Giyok H.O.U. Dan lelaki baju biru yang datang bersamanya tadi pun pucat seketika. Delapan lelaki baju biru pengawal Hiat Set Moli serempak berhamburan menyerbu dan pada lain saat leher lelaki baju biru tadi sudah dilekati empat batang pedang. Hiat Set Moli pelahan-lahan goyangkan kebut pertapaannya dan tertawa genit, Li Giyok H.O.U, lain orang mungkin tak tahu riwayatmu. Tetapi aku tahu jelas. Pihak Ban Jin Kiong hanya mengandalkan Engkau, seorang Li Giyok H.O.U. Jangan harap Engkau mampu menandingi kekuatan lembah kumandang. Dan karena hari ini Engkau sendiri telah masuk ke dalam jaring maka jangan harap Engkau dapat tinggalkan tempat ini. Terkejut hati Siow Lauseng. Ia tak pernah mendengar nama Ban Jin Kiong atau Istana Selaksa Manusia. Apa dan bagaimana gerombolan Ban Jin Kiong itu? Giyok H.O.U tertawa mengekeh. Ah, terima kasih, terima kasih, serunya, tetapi sampai dimanakah kekuatan dari Putri Neraka yang Engkau peralat itu? Aku sih sedikit. Tiba-tiba Lauseng meluncur ke arah Putri Neraka yang rebah di atas ranjang batu. Ia telah mengambil keputusan. Lebih dulu menghancurkan Putri Neraka, kemudian menangkap Giyok H.O.U memaksanya supaya memberi keterangan tentang perkumpulan Ban Jin Kiong itu. Hai Engkau hendak cari mati. Berhenti teriak Hiat Set Moli. Dan secepat itu pun terus memburu Lauseng. Melihat Hiat Set Moli turun tangan, Giyok H.O.U pun menyerempaki dengan memukulkan tangan kanannya dalam jurus menabas gunung Hoasan ke arah Lauseng. Memang pemuda itu licin sekali. Kedatangannya ke situ tak lain karena ia ingin tahu dengan kera bagaimana Hiat Set Moli dapat menguasai Putri Neraka. Maka ia membantu Hiat Set Moli untuk menghalangi Lauseng. Tetapi Siow Lauseng memang sakti. Walaupun menghadapi dua musuh yang tangguh, ia tetap tak gentar. Dengan tenang ia menghindari kebut pertapaan dan pedang lalu terus meluncur ke arah ranjang batu. Saat itu ia sudah hampir terpisah dua meter dari ranjang batu. Sekonyong-konyong terdengar suara orang berseru memberi peringatan. Siow Toako, lekas mundur. Dua meter sekeliling ranjang batu itu, dipasangi alat perkakas rahasia. Kaki Siow Lauseng yang sudah akan dilangkahkan ke muka, karena mendengar peringatan itu cepat-cepat dihentikan dan terus loncat mundur lalu berpaling ke belakang. Dari empat penjuru batu karang yang tertutup rapat itu tiba-tiba merekah sebuah pintu. Seorang gadis berpakaian hitam pelahan-lahan melangkah keluar, diikuti oleh seorang paderitua. Melihat kedua orang itu, bukan kepala ngirang loseng. Gadis berpakaian hitam itu bukan lain ialah Ui Hun Ing yang sejak beberapa lama telah menghilang. Sedang paderitua yang berjalan di belakangnya tak lain ialah Pak Wan Ta Isu sendiri. Kebalikannya, begitu melihat Hun Ing, wajah Hiat Set Moli serentak berubah. Bagus, serunya sinis, Ji Sumo Ai, nyata engkau telah menghianati lembah kumandang. Saat itu Hun Ing sudah berada di sisi loseng. Dengan tertawa dingin ia menyahut teguran Hiat Set Moli. Bahwa Jin Kian Pak Chu memanggil Putri Neraka untuk menghadapi aku, tentulah karena kalian sudah mengetahui aku telah berhianat. Perlu apa kalian banyak mulut lagi? Seketika itu sadarlah pikiran loseng. Siapa lagi yang menawan Hun Ing dan Bok Yang Kang ketika di tanah kuburan tempoh hari kalau bukan Ing Kian Li atau Putri Neraka itu? Kini Hun Ing sudah lolos tetapi mengapa Bok Yang Kang tak ikut serta? Belum loseng bertanya, Hun Ing pun sudah mendahului menegurnya, si auto aku, bagaimana luka Bok Yang Kang? Loseng terlihat. Apa? Bok Yang Kang terluka. Engkau, Hun Ing kerutkan alis dan balas berseru. Ih, dia dilukai Putri Neraka sampai pingsan, masakan engkau tak tahu. Loseng makin terkejut, serunya, tidak tahu. Begitu mendengar engkau memanggil, aku cepat memburu tetapi tak dapat melihat Bok Yang T. Lalu siapa yang menangkapnya seru Hun Ing? Kemudian ia alihkan pandang matuk ke arah kakak seperguruannya, Hiat Set Moli. Toa suci, serunya, apakah engkau telah menawan Bok Yang Kang di tempat ini? Kemunculan Hun Ing di Guha itu, telah memberi kesan kepada Hiat Set Moli bahwa jago-jago sakti dan alat-alat rahasia dalam lorong Guha, telah dihancurkan oleh Hun Ing. Diam-diam Hiat Set Moli menimang dalam hati. Ia menyadari bahwa kekuatan anak buahnya yang berjumlah beberapa orang itu, tentu tak dapat melawan Siou Loseng. Jalan satu-satunya ialah membangunkan Putri Neraka. Tetapi ia pun tak paham bagaimana care untuk memerintahkan Putri Neraka menyerang musuh. Kalau salah perintah, ia sendiri tentu takkan terluput dari keganasan Putri Neraka. Namun kalau ia mengeluarkan pusaka kaki Hun Kim Teng atau bejana emas pengusir arwah untuk menguasai Putri Neraka, ia khawatir Hun Ing tahu dah akan merebuknya. Kalau ia sibuk mengambil keputusan, tiba-tiba Hun Ing menanyakan soal Bok Yang Kang. Serentak ia menyahut, Jisumu Ai, engkau tentu maklum apa hukuman seorang murid yang berani menghianati gurunya itu? Hun Ing tertawa hambar. Ketahuilah, serunya. Walaupun Jin Kian Pak Chu itu amat ganas tetapi aku tak peduli. Dan sekalipun aku berhianat tetapi tak perlu engkau banyak mulut lagi. Sekarang jawablah pertanyaanku tadi. Apakah Bok Yang Kang engkau tawan di tempat ini? Ternyata ketika diringkus oleh Putri Neraka, Hun Ing pingsan sehingga tak tahu apakah wanita itu juga membawa Bok Yang Kang. Baru setelah mendengar keterangan Lo Seng tadi, ia segera menduga tentulah Bok Yang Kang telah ditawan oleh Putri Neraka. Hiat Set Moli menekan kemarahannya. Ia menjawab dengan tawar, Benar, dia memang berada di sini. Mendengar keterangan itu, segera Lo Seng berkata kepada Hun Ing, Pang Chu, tolong pinjam pedangmu. Hun Ing segera mencabut pedangnya dan diserahkan kepada anak muda itu, katanya, tetapi si Yau To Ako, mungkin mereka memasang siasat. Kalau saudara Bok Yang berada di sini, mengapa tak? Selekas menerima pedang, Lo Seng segera mengerahkan tenaga dalam dan sering ia segera lontarkan pedang ke arah ranjang batu tempat Putri Neraka tidur. Mendengar Lo Seng hendak meminjam pedang, semula Hiat Set Moli mengira kalau pemuda itu akan menyerangnya. Maka betapalah kejutnya ketika Lo Seng melemparkan pedang itu ke arah Putri Neraka. Im Kian Li, segera Hiat Set Moli berteriak nyaring. Teriakan Hiat Set Moli itu mengandung tenaga sihir yang kuat sehingga sekalian orang meregang bulu romanya. Tetapi teriakan itu memberi pengaruh atas diri Putri Neraka. Wanita cantik itu bergeliatan bangun dan duduk. Lontaran pedang Lo Seng itu seperti kilat cepatnya. Jago silat yang bagaimanapun saktinya tentu sukar untuk menghindari. Tetapi entah bagaimana, Putri Neraka memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa anehnya. Sekali tangan kiri menampar ke muka, tangan kanannya pun secepat kilat menyusur maju. Keret pedang itu pun telah terjepit di selah jarinya yang melentik indah. Sekalian orang yang menyaksikan kepandayan Putri Neraka itu, sama terlongong-longong. Siaw To Ako, buru-buru Huning berseru, ilmu kepandayanya tiada yang mampu menandingi, tetapi setelah menjepit pedang, Putri Neraka itu tetap berdiri termangu-mangu. Siaw Lo Seng menyadari bahwa ia tentu tak mampu melawan serangan Putri Neraka. Tetapi ia pun tahu bahwa kalau hari itu ia tak membunuh wanita cantik itu kelap dunia persilatan tentu akan dilanda oleh hanjir darah pembunuhan besar-besaran. Paman Pek Wan, silahkan pergi dulu bersama Ui Pang Chu, serunya sesaat kemudian. Rupanya Gio Kao U tak tahu keganasan Putri Neraka maka ia tetap berdiri pada tempatnya hendak menyaksikan apa yang akan terjadi. Ternyata setelah membangunkan Putri Neraka, Hiat Satmo Li tak memberi perintah lagi. Rupanya ia menghadapi kesulitan. Kalau mengeluarkan pusaka Ki Hun Kim Teng untuk memberi perintah kepada Putri Neraka, ia kuatir orang akan tahu dan akan merebutnya. Setelah beberapa saat berdiri di ranjang batu rupanya Putri Neraka makin sadar sepasang matanya yang berkilat-kilat memancarkan sinar biru mulai memandang ke sekeliling. Siaw To Ako, teriak Hun Ing cemas. Mari kita lekas pergi. Dia mulai akan menyerang. Hiat Satmo Li sendiri juga bingung. Kalau saat itu ia tak lekas mengeluarkan pusaka Ki Hun Kim Teng, ia kuatir Putri Neraka akan menyerang dengan membabi buta, mungkin juga akan menyerang dirinya. Lo Seng, Pek Wan Ta Isu pun berseru pula, wanita itu bukan manusia biasa. Kita pernah menderita luka di tangannya. Ku rasa lebih baik kita menyingkir saja. Mengapa Siaw To Ako pernah bertempur dengan wanita itu seru Hun Ing terkejut? Siaw Tadi hampir saja aku kehilangan jiwa karena pukulan wanita itu menerangkan Lo Seng, tetapi sekarang aku hendak menghadapinya. Mungkin aku dapat mengatasi serangannya. Hun Ing tahu jelas bahwa Putri Neraka itu seorang mayat hidup yang telah diolah oleh, intian pacu menjadi jago yang tiada tandingannya di dunia. Setiap menyerang tentu akan menghabiskan jiwa orang. Hun Ing tak percaya kalau Lo Seng mampu melawan wanita itu. Tiba-tiba dari luar terdengar suara orang tertawa seram dan dingin. Seketika tergetarlah hati Lo Seng, Hun Ing pun berubah wajahnya, serunya. Siaw To Ako, bukankah suara tertawa itu pernah terdengar di tanah kuburan? Ternyata suara tertawa itu mirip sekali dengan nada tertawa dari gerombolan manusia aneh yang muncul di tanah kuburan. Mendengar suara tertawa itu, wajah Hiat Set Moli berubah membesi dan berseru kepada Gio Kho yang berdiri di samping. Hektometer, tak kira engkau pun membawa anak buahmu kemari Gio Kho U tertawa meloroh. Tentu akan menarik sekali nanti, serunya dengan bangga, mana yang lebih lihai antara putri neraka dari lembah kumandang atau manusia tanpa nyawa dari istana Ban Chin Kiong? Habis berkata pemuda itu menengadahkan kepala dan bersuit panjang sampai dua kali. Nadanya berpadu dengan suara tertawa seram itu. Makin lama suara tertawa setan itu pun makin dekat dan pada lain kejap sudah berada di luar guha. Dan ketika sekalian orang berpaling ternyata guha itu sudah tambah dengan tiga belas manusia aneh berpakaian hitam. Dan di belakang mereka terdapat seorang tua bungkuk yang bertubuh kekar. Kejut loseng bukan kepalang. Ketiga belas manusia aneh itu bukan lain ialah gerombolan yang pernah muncul di tanah kuburan. Orang tua bungkuk itu cepat maju ke hadapan Gio Kho U dan memberi hormat. Melaksanakan perintah Kiong Chu, Tuan, hamba telah membawa ketiga belas sip Hun Jin datang membantu Sau Kiong Chu, katanya. Rupanya Gio Kho U pun mengindahkan orang bungkuk itu cepat ia balas memberi hormat. Kalau kepala pasiban Lian Gatian yang datang sendiri, itulah sungguh bagus. Sekarang kita bersikap diam dulu untuk mengatur barisan dan menunggu bagaimana perkembangannya. Sio Loseng, Hun Ing dan Pek Wan Tai Su kerutkan dahi. Mereka benar-benar tak pernah mendengar tentang istana Ban Jin Kiong itu. Dan yang lebih mengejutkan hati ketiga orang itu ialah bahwa seorang tokoh muda yang kelak akan menjadi pewaris Gobi Pei, yakni pedang racun pembasmi iblis Lidiok Kho U ternyata pun masuk menjadi anggauta perkumpulan itu. Bahkan diangkat menjadi Sau Kiong Chu. Sio Loseng cerdas tetapi saat itu benar-benar ia tak mampu memecahkan teka teki yang aneh itu. Demi pandang matanya tertumbuk kepada Loseng, orang tua bungkuk itu terkesiap dan berpaling ke arah Giyok HOU. Bagian 33. Pertempuran Manusia Mumi Sau Kiong Chu, orang itu. Long Tian Chu, tukas Giyok HOU tertawa, aku sudah tahu siapa dia. Dalam pada mereka bicara itu, bola mata putri neraka tampak makin memancar. Pedang di tangannya pun pelahan-lahan diangkat dan ujungnya ditujukan ke arah Loseng bertiga. Hun Ying terkejut. Gerakan putri neraka itu menyatakan bahwa ia hendak membunuh Sio Loseng lebih dahulu. Kiranya walaupun wanita cantik itu tiada memiliki kesadaran pikiran tetapi samar-samar ia melihat bahwa di antara beberapa orang yang berada dalam ruang itu, hanya Sio Loseng yang berkesan dalam hatinya. Karena pemuda itu pernah menempurnya dengan gigih. Paman, Ui Pang Chu, silahkan menyingkir ke samping. Segera Loseng pun bersiap dan meminta kedua kawannya menyingkir. Tepat pada saat ia berkata, putri neraka itu pun sudah apungkan tubuh dan melayang ke arahnya. Sepercik sinar tajam segera menyambar Loseng. Sambaran sinar pedang itu luar biasa cepatnya sehingga tak ubah seperti sebuah biang lala menggagah di angkasa. Hun Ying dan Pek Wan Taishu terkejut. Tetapi sebelum kedua orang itu sempat bergerak untuk menghalau, sinar pedang pun sudah mengarah ke dada Sio Loseng. Karena terkejut, menjeritlah kedua orang itu. Tering. Tiba-tiba terdengar lengking suara yang nyaring sekali dan pedang putri neraka itu pun kutung menjadi dua. Sio Loseng mengerang tertahan, bahunya bergetar dan tubuhnya pun terhoyung mundur tiga langkah. Huak. Ia muntahkan segumpal darah segar. Terkejutlah sekalian orang. Mereka tak tahu dengan ilmu apakah Sio Loseng dapat mematahkan pedang putri neraka itu. Jelas ketika ujung pedang itu sudah tiba tiga dim di dada Sio Loseng pemuda itu masih tak bergerak. Tetapi tahu-tahu pedang putri neraka telah kutung menjadi dua. Sebenarnya Sio Loseng memang menggunakan ilmu yang sakti. Walaupun dia tak mau menyingkir ataupun menangkis tetapi diam-diam ia sudah bersiap dalam sikap Pei Kuan Im atau menyembah Dewi Kuan Im. Kedua tangannya menjepit batang pedang, sekali kerahkan tenaga dalam maka putuslah pedang itu. Memang dia berhasil menghancurkan pedang lawan. Tetapi tenaga dalam dari putri neraka yang disalurkan ke arah pedangnya itu masih mampu melukai perkakas dalam dada Loseng sehingga pemuda itu terhuyung dan muntah darah. Ketika pedangnya putus, putri neraka tertegun kaget. Cepat ia lemparkan kutungan pedangnya dan terus melayang ke arah Sio Loseng. Melihat itu Pei Kuan Taishu yang sejak tadi sudah kerahkan tenaga dalam, segera menyambutnya. Tetapi putri neraka tak gentar. Ia balikan tangannya untuk menangkis. Seketika Pei Kuan Taishu rasakan pukulannya tadi seperti tersedot ke dalam gelombang tenaga dalam. Pei Kuan Taishu terkejut, serunya, Loseng, Ui Pangcu Awasda akan menyerang. Padri Sio Lim Si itu sudah mengetahui bahwa putri neraka memiliki semacam ilmu yang luar biasa saktinya. Wanita itu dapat menyedot pukulan orang lalu disalurkan untuk menyerang lain orang. Itulah sebabnya maka Pei Kuan Taishu bergegas memberi peringatan kepada Loseng dan Hun Ing. Tetapi ternyata putri neraka tak menyerang Sio Loseng melainkan kepada orang tua bungkuk. Seketika terdengarlah desus angin pukulan yang dasyat ke arah orang bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu ternyata seorang tokoh persilatan yang kaya akan pengalaman. Berpuluh tahun berkelana di dunia persilatan, ia pernah bertemu dengan tokoh-tokoh sakti dari berbagai aliran cabang persilatan. Dengan pengalaman yang luas itu ia dapat mengenal ilmu silat berbagai perguruan. Tetapi ilmu luar biasa yang dimiliki putri neraka itu benar-benar belum pernah dilihat sepanjang hidupnya. Menerima dan menyedot tenaga pukulan orang untuk disalurkan menyerang lain orang. Tetapi orang bungkuk itu tak mempunyai kesempatan untuk merenung lagi. Segera ia kerahkan hawa murni dan terus njot tubuhnya melambung ke atas. Pukulan putri neraka itu pun menyambar lewat di bawah kakinya. Di lain pihak. Giyok H.O.U. tertawa dingin, serunya. Ho, kiranya engkau menggunakan kimteng, bejana emas, itu untuk memberi perintah kepada Im Kian Li. Hun Ing terkejut. Mengangkat muka, ia melihat memang toa sucinya, Hiat Sat Mo Li sedang memegang sebuah kimteng yang indah. Tetapi sebelum Hun Ing sempat bertindak, ternyata Giyok H.O.U. sudah mendahului menyerang Hiat Sat Mo Li dengan pedang. Im Kian Li, lekas bunuh orang itu teriak Hiat Sat Mo Li. Saat itu putri neraka sedang melangkah ke arah Siou La Seng tetapi demi mendengar teriakan Hiat Sat Mo Li, cepat ia berputar tubuh dan meluncur ke arah Giyok H.O.U. Giyok H.O.U. terkejut sekali. Dalam sekejap mati saja, tubuh putri neraka itu sudah tiba di hadapannya. Gerakannya cepat dan terjangannya dasyat sekali. Cepat Giyok H.O.U. pun tebarkan pedangnya dalam jurus Tokcoa Jutong atau ular berbisa keluar guha. Ia menutup tiga buah jalan darah di dada wanita cantik itu. Diluar dugaan. Putri neraka tak mau menghindar dan tak mau menangkis pula. Ia hanya tamparkan tangannya. Huh! Sambil membawa pedang, Li Giyok H.O.U. loncat mundur tujuh delapan langkah. Kepalanya basah dengan keringat, wajahnya menampil kerut kengerian. Ilmu kepandaian putri neraka itu benar-benar menakjubkan sekali. Jika dua tokoh muda yang sakti seperti Siou Lauseng dan Li Giyok H.O.U. tak mampu menyambut sejurus serangannya, apalagi orang-orang yang hadir di ruang situ. Melihat Giyok H.O.U. menderita luka, orang tua bungkuk itu pun segera mengangkat muka dan bersuit nyaring yang aneh. Ketiga belas orang aneh berpakaian hitam seperti menerima perintah, terus berhamburan menyerbu putri neraka. Long Tian Chu, barisan manusia tanpa nyawa kita itu, mungkin tak dapat menangkapi M.K.Y.A.N. Li, teriak Giyok H.O.U. Lebih baik kita berusaha mundur dulu. Walaupun tak mampu menangkap tetapi barisan manusia tanpa nyawa itu akan dapat menahan keganasannya, jawab si bungkuk. Kalian hendak meloloskan diri. Heh, 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 terdengar putri neraka tertawa mengikik. Ketiga belas manusia tanpa nyawa atau Sip Hun Jin telah mengurung putri neraka. Tampaknya putri neraka agak juri terhadap ketiga belas barisan Sip Hun Jin. Dia tak menyerang, melainkan hanya bergeliatan dengan gerak pelahan. Saat itu Lo Seng mengambil tiga belas butir pil dan menelannya. Lo Seng, apakah yang engkau makan itu pil beracun tanya Pek Wan Tai Su dengan bisik-bisik? Lo Seng tertawa rawan. Benar, paman, sahutnya, karena hanya pil itulah yang dapat menimbulkan tenagaku. Mendengar itu tergetarlah hati Hun Jin. Serentak ia teringat akan kata-kata Sio Lo Seng kepada Bok Yang Keng ketika berada di lembah gunung dahulu. Apakah keterangannya itu benar pikirnya? Dan serentak berlinang-linanglah air mata nona itu. Ia menatap Lo Seng dengan pandang penuh kerawanan. Sio To Ako, apakah engkau tak dapat sembuh dari kelumpuhan ia menghela nafas? Ia masih belum percaya dan bertanya. Masakan aku bohong sahut Lo Seng? Tiba-tiba Pek Wan Tai Su berseru, Lo Seng, baiklah kita gunakan kesempatan ini untuk lolos. Paman Pek Wan, jawab Lo Seng, rasanya Paman tentu memaklumi, bahwa apabila kesempatan iai sampai hilang, entah berapa banyak jiwa orang persilatan yang akan mati di tangan putri neraka yang ganas itu. Pek Wan Tai Su menghela nafas. Walaupun kita ingin melenyapkan bahaya itu tetapi tenaga kita tak sampai, maka lebih baik kita lolos dulu dan baru pelahan-lahan berusaha untuk mengatur rencana lagi, kata pada ritua itu. Ah, Paman, Lo Seng menghela nafas, aku percaya dalam waktu singkat semalam ini, dapat meningkatkan tenagaku sedemikian rupa hingga dapat menghancurkan putri neraka. Tetapi, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya. Koma tetapi, jiwa Siaw To Ako juga akan lenyap, tiba-tiba Hun Ing menyelutuk. Ia pernah mendengar pembicaraan Siaw Lo Seng di lembah gunung maka taulah ia apa yang dimaksudkan pemuda itu. Lo Seng tertawa rawan. Benar, apabila dalam malam ini aku dapat membasmi putri neraka, matipun aku sudah puas. Siaw To Ako, teriak Hun Ing. Jalan pikiran itu salah. Walaupun yang berada di sini, orang-orang penting dari lembah Kumandang dan Ban Jin Kiong, tetapi mereka bukanlah tokoh pimpinannya. Taruh kata malam ini mereka dapat engkau hancurkan tetapi Jin Kian Pahcu dan ketua istana Ban Jin Kiong itu tetap masih hidup. Dalam sepuluh tahun kemudian mereka akan mampu menempa manusia-manusia tanpa nyawa seperti sekarang ini. Maka yang penting kalau mau membasmi gerombolan itu, basmilah pemimpinnya. Hancurkanlah Jin Kian Pahcu dan kepala istana Ban Jin Kiong. Ku rasa lebih baik Siaw To Ako jangan sembelarangan mengorbankan jiwa secara sia-sia. Urayan Nona itu telah membuat wajah Loseng berubah. Diam-diam ia menimang, kata-kata Hun Ing itu memang benar. Apabila dalam malam ini ku telan habis semua pil beracun itu, walaupun dapat menghancurkan putri neraka dan barisan Sip Hun Jin, tetapi aku pun tentu akan kehilangan kesadaran. Mungkin juga akan menderita putus urat nadi dan mati. Apakah aku bukan? Belum selesai ia merenung, tiba-tiba Hiat Satmo Li kedengaran berseru, Im Kiam Li, mengapa engkau tak balas menyerang? Hendak menunggu sampai kapan? Rupanya karena jemu melihat putri neraka hanya bergeliatan menghindari serangan ia berseru memberi perintah. Tiba-tiba bola mata putri neraka berkilat-kilat tajam sekali. Secepat kita tia terus menyerang lingkaran pertama dari barisan Sip Hun Jin yang terdiri dari empat orang. Keempat orang aneh yang mengenakan kerudung muka hitam itu, berdiri pada empat jurusan. Jago silat yang bagaimanapun saktinya tak mungkin sekaligus dapat menghancurkan mereka berempat. Tetapi ternyata serangan putri neraka itu memang sekaligus dilontarkan serempak ke arah empat penjuru. Sesaat terdengar jeritan ngeri dan keempat orang aneh itu terlempar ke udara. Bagaikan ular menari, maka putri neraka pun berputar-putar tubuh dan menghamburkan pukulan maut ke arah ketiga belas barisan Sip Hun Jin. Terdengar susul menyusul jeritan ngeri tetapi suatu peristiwa aneh pun telah muncul. Setelah berhamburan terlempar ke udara, ketiga belas barisan Sip Hun Jin itu pun meluncur dan menempati kembali tempatnya semula. Mereka tetap mengepung putri neraka. Sio Loseng dan Hun Ing terkejut menyaksikan kejadian yang luar biasa itu. Sio Toako, betapakah kekuatan dari pukulan Im Tian Li itu, tanya Hun Ing. Berpuluh ribu kati beratnya dan mampu menghancurkan karang, sahut Loseng. Aneh, Gu Mam Hun Ing, apakah mereka terbuat dari baja? Loseng menghela nafas. Memang di dunia ini penuh dengan hal yang aneh. Ketika di pekuburan aku pun juga telah menggunakan dua belas bagian tenaga dalam untuk menempurnya. Tetapi tak mampu menghancurkannya. Ah, ya, memang lebih baik kita mundur dulu, kata Loseng pula. Silahkan paman Pek Wan dan Ui Pang Chu berjalan di muka dan aku yang di belakang untuk menahan serangan putri neraka apabila dia mengejar. Pek Wan Tai Su dan Hun Ing segera melesat ke pintu guha. Di pintu itu kedelapan pengawal baju biru dari Hiat Set Moli masih menjaga. Cepat mereka berhamburan menghadang jalan. Yang menghadang, pasti hancur. Yang menyisih tentu selamat, seru Hun Ing. Sambil berkata Hun Ing menyelingap ke dalam pedang lawan. Sekali menyambar ia berhasil merebut sebatang pedang dan sering, terdengarlah jeritan ngeri dua orang pengawal baju biru rubuh dalam. Genangan darah. Sekali Pek Wan Tai Su kebutkan lengan jubah, dua orang pengawal yang hendak menyerangnya pun terlempar keluar. Melihat Pek Wan Tai Su dan Hun Ing segera akan dapat menerobos keluar, dengan melengking tinggi Hiat Set Moli enjot tubuh dalam gerak bintang jatuh mengejar bulan, melambung terus meluncur menghadang Hun Ing. Tetapi serempak saat itu. Lo Seng tertawa dingin dan loncat memburu. Hiat Set Moli terkejut. Im Kian Li serentak ia berteriak keras. Hektometer, rupanya engkau ingin menjadi semacam Im Kian Li. Akanku penuhi keinginanmu, dengus Lo Seng. Ia menutup kata-katanya dengan melontarkan sebuah hantaman ke arah Nona itu. Tetapi pada saat itu juga, dari arah belakang Lo Seng terdengar desirangin menyambar. Tanpa berpaling memuka, Lo Seng sudah dapat menduga bahwa yang datang itu tentu putri neraka. Terpaksa ia tarik pulang pukulannya dan terus loncat ke muka sembari menghantam dengan kedua tangannya. Tetapi kembali putri neraka itu mengangkat tangan untuk menyedot tenaga pukulan Lo Seng. Lo Seng terkejut dan cepat hendak menarik pukulannya tetapi terlambat. Saat itu ia rasakan suatu gelombang tenaga membalik yang menuju ke arahnya. Lo Seng menyadari bahwa apabila ia berkeras hendak adu pukulan, tentu akan menderita luka lagi. Cepat ia lepaskan pengerahan tenaga dalam dan membiarkan dirinya dibawa terbang oleh arus tenaga yang dipentalkan oleh putri neraka. Wutia terlempar sampai tujuh-delapan tombak. Sekalian orang terkejut tetapi pemuda itu yang paling terkejut sendiri. Karena begitu ia menginjak bumi, putri neraka sudah berada beberapa langkah di hadapannya. Sepasang bola mata wanita itu berkilat-kilat ngeri memandang Lo Seng. Pelahan-lahan wanita itu pun mengangkat tangan kanannya. Lo Seng marah sekali. Sebelum wanita itu melancarkan pukulan, ia pun cepat mendahului memukul dada wanita itu. Dan tangan kanannya melentikan ilmu tutukan jari Han Sim Chi, menutup dua buah jalan darah putri neraka. Tetapi sempak pada saat Lo Seng bergerak putri neraka pun juga bergerak, mencengkeram lengan kiri Lo Seng yang hendak memukul dadanya. Seketika Lo Seng rasakan lengan kirinya kesemutan. Ia terkejut pikirnya, huh, ilmu apakah yang digunakan itu, mengapa belum pernah kulihat? Dalam berpikir itu Lo Seng tetap melanjutkan tutukan jarinya. Kedua jarinya pun sudah menyentuh kulit putri neraka. Tetapi tiba-tiba wanita itu melengking nyaring dan menyurut ke belakang sampai empat langkah. Memang jari Lo Seng berhasil menyentuh kulit si wanita tetapi seketika itu ia rasakan tuh huwansia itu memancarkan tenaga balik yang kuat. Pemuda itu terkejut terus menyurut mundur. Ui Pangcu, Paman Pekuan, lekas lari, kata Lo Seng. Ternyata kedua orang itu masih berada di situ karena khawatir Lo Seng menderita luka. Sejenak tertegun karena menderita tutukan jari Lo Seng, putri neraka pun terus menyerbu lagi. Untunglah pada saat itu Lo Seng sudah mendapat daya untuk menghadapi wanita ganas itu. Ia menyadari bahwa putri neraka itu memiliki daya tahan dan tenaga yang luar biasa. Jauh melebih orang biasa. Betapapun dihantam dengan pukulan sakti, tetap tak dapat melukai wanita itu. Satu-satunya jalan hanyalah menggunakan jurus-jurus istimewa dari ilmu silat tinggi. Wanita itu sudah kehilangan kesadaran pikirannya. Dalam menghadapi serangan, dia tentu kurang cepat dapat menanggapi. Demikian setelah menentukan rencana, Lo Seng pun segera gunakan jurus-jurus serangan cepat. Dalam beberapa kejap saja ia sudah lancarkan sepuluh jurus serangan dan menggunakan berpuluh macam aliran ilmu silat yang istimewa. Tepat juga perhitungan Lo Seng menghadapi serangan yang aneh itu. Putri neraka memang tak mampu balas menyerang. Dan pada suatu kesempatan, Lo Seng pun berhasil sekali melancarkan tiga buah pukulan. Selain luar biasa cepatnya pun serangan itu serempak dilancarkan dari tiga arah. Putri neraka kewalahan dan terpaksa menyurut mundur beberapa langkah. Imkian Li, kemarilah tiba-tiba Hiat Satmo Li memanggil. Dalam pada itu terdengar pula suara tertawa dingin dari Giyok HOU yang berkata kepada si orang tua Bungkuk, Long Tian Chu, asal dapat merampas Kim Teng di tangan nona itu, kita tentu dapat memberi perintah kepada Imkian Li. Imkian Li pun cepat berputar tubuh dan terus meluncur pergi. Gerakan tubuhnya yang mirip dengan ilmu meringankan tubuh Tenggong Hui Heng, berjalan di udara, itu, menyebabkan Lo Seng menghela napas panjang. Bagian 34 Keputusan Minum Pil Racun Terakhir Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki wanita itu, cepatnya seperti burung terbang. Sukar untuk menandinginya. Siow to aku, mari cepat pergi. Kalau tidak Hiat Satmo Li tentu akan menyuruhnya mengejar kita lagi, seru Huning. Kali ini Lo Seng menurut. Demikian di dengan gunakan ilmu Ginkeng atau meringankan tubuh, mereka bertiga segera menerobos lari keluar. Setengah jam kemudian mereka pun tiba di pegunungan yang lebat puncaknya. Siow to aku, apakah Hengka sudah bertemu dengan N.I.O. Jongho tiba-tiba Huning bertanya. Pek Wan Tai Sum menghela napas, ah, N.I.O. Lung Hiong sudah meninggal. Padri Siow Lem itu segera menuturkan apa yang telah terjadi. Apakah Nona N.I.O. sudah mengetahui kalau pembunuh ayahnya itu Giyok H.O.U sendiri tanya Huning. Karena Lo Seng khawatir Nona itu akan bersedih, dan karena belum berani memastikan bahwa Giyok H.O. itu pembunuhnya maka Lo Seng pun belum memberitahu kepada Nona N.I.O. Jawab Pek Wan. Kemudian padri itu berpaling ke arah Lo Seng. Lo Seng, baiklah engkau bersama Ui Pangcu kembali ke Lok Yang. Aku sendiri segera akan kembali ke gereja Siow Lim Si untuk melaporkan peristiwa ini kepada Chiang Bun Jin. Lo Seng menghela nafas. Paman, tak perlu Paman pulang. Dalam beberapa hari ini banyak persoalan yang ingin kurundingkan dengan Paman, katanya. Soal apa? Soal setelah aku mati, kata Lo Seng. Mendengar itu Pek Wan Taishu seperti dipagut tular kejutnya. Senji, benarkah engkau takkan hidup lama? Lo Seng tertawa hambar. Paman Pek Wan, katanya, kalau saat ini tak kukatakan, tentu kalian masih belum percaya. Benar, memang kita takkan percaya di dunia terdapat keandahan semacam ini. Minum racun tetapi tidak mati. Hun Ying menyeletuk, Maaf, Siow To Ako, aku memang menyaksikan bahwa yang engkau minum itu bukan obat racun. Aku pun juga tak pernah mendengar bahwa racun dapat mengembangkan daya kekuatan, Pek Wan Taishu ikut menambahi. Memang tak salah kalau kalian tak percaya, kata Lo Seng, tetapi hal itu memang nyata. Cobalah renungkan, andaikan kata kalian belum menyaksikan sendiri seorang mayat hidup seperti putri neraka dan barisan manusia tanpa nyawa dari istana Ban Jiukyong itu, tentulah kalian tak percaya bahwa di dunia terdapat keandahan semacam itu. Diam-diam Hun Ying teringat bahwa suhunya pernah mengatakan hendak menempa seorang putri neraka. Tetapi kala itu ia tak percaya. Soal aku meminum racun untuk melawan penyakitku samalah halnya dengan care-care untuk melatih seorang putri neraka yang disebut mumi itu, kata Lo Seng pula, memang mencipta sebuah mumi itu sukar sekali. Tetapi racun untuk mengembangkan tenaga, memang terdapat juga dalam ilmu pengobatan. Benar, akhirnya Hun Ying berkata, memang kurasa putri neraka itu berumur sekitar 26 tahun. Menilik kepandaian putri neraka itu, dahulu dia tentu sudah memiliki ilmu silat yang sakti, kata Lo Seng. Mengapa tanya Hun Ying? Menciptakan seorang mumi, termasuk suatu ilmu hitam. Seorang mumi dapat ditempa menjadi semacam mayat hidup yang tak punya kesadaran pikiran dan bertubuh baja. Tetapi sukar untuk membentuk tenaga dalam pada mumi itu. Memang barisan Sip Hun Jin itu kalah sakti dengan putri neraka. Tetapi mereka pun bertubuh sekeras baja seperti putri neraka itu. Maka kupastikan, sewaktu masih menjadi wanita biasa, putri neraka itu tentu seorang tokoh sakti. Kalau benar begitu mengapa kita tak tahu siapa dia tanya Hun Ying? Lo Seng menghela nafas. Putri neraka itu bukan tokoh silat zaman sekarang, katanya. Hun Ying heran. Putri neraka itu lebih kurang baru berumur 26. Mengapa dikatakan bukan manusia zaman sekarang? Tiba-tiba Lo Seng berpaling kepada Pek Wan Tai Su, Paman, ku rasa soal ini mempunyai sangkut paut dengan soal obat racun yang kuminum. Soal apa yang engkau maksudkan? Ku rasa ilmu aneh yang dimiliki Jin Kian Pahcu dan kepala istana Ban Jin Kiong, dengan pengetahuanku tentang ilmu mumi itu, rasanya berasal dari satu sumber, kata Lo Seng. Apa Hun Ying terkejut, obat racun yang Xiao Toa ko minum itu juga semacam obat untuk merubah diri menjadi mumi. Lo Seng tertawa rawan, benar, aku hendak menjadi mumi kalian. Ketika di lembah gunung pernah ku katakan kepada Bok Yang Keng bahwa begitu obat racun itu habis ku minum semua, aku tentu akan menjadi seorang manusia yang tak punya kesadaran pikiran lagi. Xiao Toa ko, mengapa engkau lakukan hal itu? Hun Ying berseru dengan nada sedih. Terpaksa, pangcu, sahut Lo Seng, hanya dengan care itu aku takkan lenyap. Walaupun aku menjadi seorang mumi yang tak punya kesadaran pikiran, tetapi aku tetap dapat hidup dan menyelesaikan dendam darah keluarga ku. Xiao Toa ko, kata Hun Ying penuh haru, care yang engkau tempuh itu berarti merusak jiwamu sendiri. Aku tak percaya di dunia ini tiada terdapat obat yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Ui pangcu, sahut Lo Seng, engkau mungkin tak tahu siapakah guruku itu. Karena itu engkau pun tak tahu bagaimana keadaan penyakitku. Ya, penyakitku itu tak mungkin diobati lagi. Kalau bisa, masakan guruku pemburu jejak Ban Li Hang tak mampu mengobati. Apa? Suhu Toa ko itu Ban Li Hang lo ciampu seru Hun Ying terkejut. Ban Li Hang itu seorang pencuri sakti yang pernah menggemparkan dunia persilatan pada masa 40 tahun berselang musilatnya, tiada yang mampu menandingi. Dan lagi dia pun pandai dalam ilmu pengobatan. Guruku itu telah mengumpulkan kitab-kitab pusaka ilmu silat dari berbagai aliran, ilmu pengobatan, ilmu perbintangan dan lain-lain ilmu yang hebat. Dia sudah mempelajari semua kitab, tetapi tak ada satupun yang memuat tentang resep obat untuk mengobati penyakitku. Hanya dalam kitab yang berjudul Yan Hun Chin Keng, Kitab Menempa Roh, dia menemukan ilmu membuat mumi dan mencobakan pada diriku. Berhenti sejenak Lo Seng melanjutkan pula. Tadi ku katakan bahwa ilmu yang dimiliki Jin Kian Pahcu dan kepala Ban Jin Kiong itu berasal dari sumber yang sama dengan ilmu yang ku miliki. Ku duga mereka masing-masing tentu mempunyai kitab Lian Hun Chin Keng. Mengapa begitu tanya Hun Ying? Pada halaman pertama dari kitab Lian Hun Chin Keng, Suhuku menulis bahwa kitab itu sebenarnya terdiri dari tiga jilid. Yang di tangan Suhu hanya satu jilid. Suhu pun menulis bahwa ia penasaran karena tak dapat memperoleh kedua jilid itu. Demikian catatan pada kitab peninggalan Suhu. Menilik hal itu jelas kitab Lian Hun Chin Keng itu dahulu pernah menimbulkan pertumpahan darah besar di dunia persilatan. Tiba-tiba Pek Wan Tai Suu berseru, kalau begitu kematian ayahmu itu pun tentu dicelakai orang karena peristiwa kitab Lian Hun Chin Keng. Apa lo seng terkejut? Seng Ji, kata Pek Wan Tai Suu, kalau engkau tak menceritakan tentang kitab Lian Hun Chin Keng itu, aku pun hampir lupakan sebuah peristiwa. Ku ingat dahulu ayahmu pernah berkata kepadaku, kata paderi itu lebih lanjut, bahwa dia telah berhasil mendapatkan sebuah kitab pusaka yang berjudul Lian Hun Chin Keng. Tetapi kala itu aku tak menanyakan lebih lanjut. Dan berpuluh tahun kemudian aku pun lupakan peristiwa itu. Jika demikian jelas yang membunuh ayah itu tentulah orang-orang lembah kumandang atau istana Ban Jin Kiong, pikir lo seng. Menurut kesimpulan, kata Pek Wan Tai Suu pula, pembunuhan ayahmu itu tentu akibat dari kitab Lian Hun Chin Keng juga. Lo seng menghelana pasarawan. Hidupku tak lama lagi, kata anak muda itu dengan nadarawan, soal menuntut balas dendam keluarga ku terpaksa ku serahkan kepada paman. Siaw to aku, sampai kapankah pil beracun yang ada padamu itu akan habis di bahun ing menyelutuk. Memang sekarang ini aku hendak memberitahukan tentang hal itu, kata lo seng, mungkin dalam tujuh hari lagi sisa persediaan pil itu akan ku telan habis. Mengapa begitu cepat teriak Pek Wan Tai Suu terkejut? Lo seng memandang kepada kedua orang itu, katanya, sekarang pun kalau mau aku dapat menelan habis semua pil itu. Siaw to aku, bukankah engkau dapat bertahan hidup sampai berpuluh hari lagi sebelum pil itu habis? Tanya Hun Ing. Ui Pangcu, kata lo seng dengan senyum hambar, lambat atau cepat akhirnya pil itu harus ku telan habis. Perlu apa aku harus memperpanjang hidup apabila hanya untuk menderita saja? Kata-kata pemuda itu bagaikan semilu yang menyayat hati si nona. Ah, Siaw to aku, mengapa engkau tak tahu isi hatiku kepadamu? Aku tak ingin engkau menjadi seorang mumi, karena aku cinta kepadamu Hun Ing meratap dalam hati. Ui Pangcu, aku telah mengambil keputusan untuk menghabiskan pil itu dalam waktu tujuh hari lagi, kata lo seng. Setelah pil itu habis, lalu bagaimanakah keadaanmu? Tanya Hun Ing dengan nada penuh kecemasan. Ia sudah tahu namun masih ingin mencari penegasan lagi. Setelah pil itu ku telan habis, kesadaran pikiranku pun lenyap. Pada saat itu, kalian harus membuat aku mencurahkan pandang kepada sebuah alat untuk menguasai diriku. Panggillah terus namaku sampai aku nanti rubuh. Setelah itu masukkanlah mayatku ke dalam sebuah peti mati. Tunggulah peti mati itu sampai tujuh hari tujuh malam. Kemudian panggillah namaku. Kalau aku bangun, saat itu aku sudah menjadi seorang bumi. Mendengar keterangan itu bercucuranlah air mati Hun Ing. Ah, betapa mengenaskan hal itu. Namun lo seng tak menghiraukan dan terus melanjutkan keterangan lagi. Saat itu walaupun kesadaran pikiranku hilang tetapi tubuhku masih hidup. Dan hanya dengan kera itu barulah kita dapat menghadapi pihak lembah kumandang dan istana Banjin Kiong. Tanpa pengorbanan itu, kaum persilatan aliran putih tentu akan hancur binasa di tangan putri neraka. Untuk menolong dunia persilatan dari kehancuran, si Allah seng rela berkorban. Air mata Hun Ing makin berderai-derai mencurah deras. Demikian pula dengan Pek Wan Taisu. Dan pesanku yang terakhir, kata lo seng lagi, setelah kawanan Durjana itu terbasmi, kalian harus lekas-lekas hancurkan diriku. Kalau tidak, aku tentu akan menjadi momok pembunuh yang ganas. Sungguh seperti sebuah impian yang tak mungkin orang mau percaya, akhirnya Hun Ing berkata dengan rawan. Waktu tujuh hari itu dengan cepat segera akan tiba, kata lo seng, maka lebih baik sebelumnya kita sudah mengadakan persiapan. Mari kita cari sebuah tempat yang sepi. Siaw to aku, mengapa engkau tak mau memperpanjang hidupmu seru Hun Ing dengan haru? Sehari memperpanjang hidup, berarti sehari akan menambah jumlah korban kaum persilatan di tangan putri neraka, Jawab lo seng, sekarang sebelum Jin Kian Pahcu mulai bergerak lebih baik kita mendahului bersiap. Baik Pek Wan Tai Su maupun Hun Ing tak ingin melihat seorang pemuda yang berbakat seperti Siaw lo seng akan mengalami nasib yang begitu mengenaskan. Tetapi kedua orang itu tak berdaya mencari lain kera untuk menyelamatkan lo seng dan dunia persilatan. Diam-diam Pek Wan Tai Su berdoa mohon ampun kepada arwah ayah lo seng bahwa ia telah tak berhasil menyelamatkan putranya. Hun Ing pun berdoa dalam hati, Siaw to aku pengorbananmu yang perwira itu, tentu akan hidup abadi dalam kenangan kaum persilatan. Jangan khawatir Siaw to aku. Pada saat dunia persilatan sudah haman dan kaum Nurjana sudah terbasmi, pada hari itulah aku tentu akan menemani engkau bersama-sama menuju ke gerbang Nirwana. Sudahlah hui pangcu, janganlah engkau bersedih untuk diriku, kata lo seng, soal itu memang sudah lama ku rencanakan. Semula aku hendak minta kepada saudara Bok Yang Keng untuk melaksanakan pesanku ini. Tetapi sampai saat ini ternyata dia tak ketahuan di mana jejaknya. Maka ku minta engkau lah hui pangcu, yang melaksanakan hal itu. Apakah hui pangcu mau meluluskan? Mendengar pertanyaan lo seng, girang-girang sedihlah hati Hun Ing. Sedih karena pemuda yang dicintainya itu akan mati. Girang karena ia mendapat kepercayaan untuk melaksanakan pesan lo seng. Dengan air mata berlinang-linang, Hun Ing pun mengangguk. Siaw To'ako, di bawah kesaksian langit dan bumi, aku i Hun Ing akan tetap mendampingi Siaw To'ako untuk membasmi kaum iblis Durjana. Apabila hatiku sampai bercabang, biarlah aku ditumpastian. Lo seng tersenyum. Jika demikian, akanku bawa budi kebaikan nona itu sampai akhir hayatku. Ui pangcu, lalu dimanakah engkau hendak memilih tempat untuk mempersiapkan rencana kita itu? Soal ini menyangkut nasib dunia persilatan, kata Hun Ing, seharusnya kita memilih tempat yang aman dan rahasia untuk melaksanakan hal itu. Tetapi mengingat bahaya yang mengancam dunia persilatan sudah di depan mata maka kita tak boleh mengulur waktu lebih panjang lagi. Bagaimana kalau kita mengambil tempat di kuil tua sebelah muka itu? Baik, mari kita ke sana, kata Lo seng. Maka dengan gunakan ilmu berlari cepat, mereka bertiga segera menuju ke arah barat laut. Hanya dalam sepeminum teh lamanya, mereka pun sudah tiba di kuil tua itu. Sambil melangkah ke dalam ruang kuil, Lo seng berkata, Ui pangcu, tempat ini harus dijaga dengan ketat. Hun Ing memang menyadari hal itu. Kalau dalam waktu tujuh hari tujuh malam sampai timbul gangguan dari orang luar, pastilah rencana itu akan gagal. Kalau rahasia ini dapat dijaga dengan rapat, tentu takkan menimbulkan hal yang tak diinginkan. Dan oleh karena menyangkut kepentingan dunia persilatan maka kita pun terpaksa harus berusaha sekuat tenaga, Lo seng memberi peringatan pula. Berkata Hun Ing, jika mengerahkan tokoh-tokoh persilatan untuk menjaga tempat ini, tentu akan menimbulkan kecurigaan, mengundang perhatian musuh. Tetapi kalau hal ini dilakukan secara diam-diam, apabila pihak lembah kumandang dan istana Ban Jin Kiong mengetahui lalu menyerang sudah jelas aku dan Pek Wan Taishu tentu tak mampu melindungi. Lalu bagaimana baiknya menurut pendapat Tu Ipangcu, kata Lo seng. Nona itu balas memandang Lo seng, katanya, kurasa si Yauto aku tentu sudah menemukan suatu jalan yang baik. Tanda petik. Tiba-tiba wajah Lo seng berubah tegang dan berseru bisik-bisik, ada orang datang lekas kita bersembunyi. Hun Ing dan Pek Wan Taishu terkejut. Ketika mengerahkan pendengaran, memang benar di luar kuil terdengar derap langkah orang berjalan cepat ke arah kuil. Cepat ketiga orang itu melayang ke atas tiang pengelari di ruang belakang. Dari tempat itu mereka dapat melihat ke dalam ruang besar. Sesaat kemudian muncullah seorang kakek bungkuk diiring oleh 13 orang lelaki berpakaian dan berkerudung muka kain hitam. Kemudian yang terakhir ialah Li Giok H.O.U. Menilik keadaannya mereka seperti habis bertempur. Begitu masuk kakek bungkuk dan Giok H.O.U. kedengaran menghela nafas longgar dan terus duduk di lantai. Kemudian kedengaran si kakek bungkuk mengangkat muka, menghela nafas dan berkata, Aku Longwi, telah mendapat penghargaan besar dari Kiong Chu, kepala istana, dan diangkat sebagai kepala Paseban Lian Gatian dari istana Banjin Kiong. Tetapi sungguh tak terduga begitu datang di lok yang aku telah menderita kekalahan begini memalukan. Bagaimana aku mempunyai muka untuk menghadap Kiong Chu lagi? Giok H.O.U. tertawa meloroh, kalah menang itu sudah jamak dalam pertempuran. Mengapa Long Tian Chu berkecil hati? Selama imkian Li itu belum terbasmi, kita tentu selalu mengalami gangguan di kota Lok Yang, sahut Longwi. Long Tian Chu, bila kahayah mengatakan akan datang kemari tanya Giok H.O.U. Sejenak Longwi memandang keluar kuil, katanya, Kiong Chu pesan kepadaku, sebelum Fajar akan tiba kemari. Rupanya saat ini sudah hampir tiba waktunya. Mari kita bersiap-siap menyambut kedatangan beliau. Ia terus berdiri dan memberi perintah kepada rombongan orang berkerudung muka supaya berkemas-kemas menyambut kedatangan Kiong Chu atau kepala istana Ban Jin Kiong. Ketiga belas orang berkerudung itu pun segera tegak berjajar di kedua samping pintu. Lo sengkerutkan dahi lalu gunakan ilmu menyusup suara berkata kepada Hun Ing, Ui Pang Chu, ketua Ban Jin Kiong segera datang. Harap perhatikan saja siapakah dia itu. Giok H.O.U. memanggilnya ayah, entah bagaimana hubungannya. Tepat pada saat lo seng berkata, tiba-tiba si orang tua bungkuk berseru, Kiong Chu datang. Bagian 35. Penguasa Istana Ban Jin Kiong. Dari jauh terdengar bunyi tambur dan seruling memecah kesunyian malam. Ah, suara itu masih berada beberapa ali jauhnya, pikir Hun Ing. Tiba-tiba bunyi-bunyian itu berhenti. Giok H.O.U. dan si bungkuk serempak berlutut di depan pintu dan berseru, Giok H.O.U. dan Longwi menyambut dengan hormat. Sesaat kemudian muncullah seorang lelaki bertubuh tinggi besar ke dalam ruang kuil. Dia mengenakan pakaian seorang imam warna hitam, memakai kopiah dan dadanya mengenakan sebuah benda-bundar yang berkilat-kilat memancar warna emas. Tetapi bagaimana wajahnya tak dapat diketahui karena dia pun mengenakan kain kerudung warna hitam. Diam-diam Lo Seng, Hun Ing dan Pek Wan Tai So terkejut. Mereka sangsi apakah kepala istana Ban Jin Kiong itu seorang manusia biasa. Karena waktu datang, sama sekali tak terdengar langkah kakinya. Dan dalam sekejap mati saja dia sudah tiba dari tempat beberapa ali. Kebutkan lengan jubahnya, kepala istana Ban Jin Kiong berkata, H.O.U. Ji, Long Tian Chu, bangunlah, kakek bungkuk dan Giyok H.O.U. pun segera bangun. Dan serentak Giyok H.O.U. terus berseru, Ayah, ya, ku tahu, tukas kepala istana Ban Jin Kiong itu sambil lambaikan tangan. Hektometer, dia memang sudah tahu apakah hanya berlagak tahu apa yang hendak dikatakan Li Giyok H.O.U. Diam-diam Hun Ing menimang. Barisan Sip Hun Jin kita memang belum sempurna sekali, kata kepala Ban Jin Kiong pula, nanti Lang Tian Chu boleh membawa pulang mereka ke istana. Anak hendak memberitahu bahwa musuh dari Ban Jin Kiong itu, selain orang lembah kumandang, pun masih. Bukankah engkau hendak mengatakan si O.U. L.U. Seng tukas kepala Ban Jin Kiong? Benar, sahut Giyok H.O.U., dia memiliki ilmu kepandayan sakti yang aneh. Anak merasa di alah musuh yang sesungguhnya dari Ban Jin Kiong. Apakah ayah dapat memberi kekuasaan kepadaku untuk membunuhnya? Kepala istana Ban Jin Kiong merenung sejenak lalu berkata, memang ayah tahu bahwa kalau si O.U. L.U. Seng itu tak dibasmi, kelak tentu akan lebih berbahaya dari Im Kian Li. Maka telah kuperintahkan kepada Tegak Kui Ong untuk menangkap orang itu dan membawa ke Ban Jin Kiong. Tegak Kui Ong artinya Raja Iblis dari neraka. Baik Loh Seng maupun Hun Ing dan Pek Wan Tai Su kerutkan kening. Siapakah kepala istana Ban Jin Kiong itu? Menilik bicaranya, agaknya ia tahu semua gerak-gerik dalam dunia persilatan. Ayah, lalu tugas apakah yang ayah berikan kepadaku di lok yang tanya Giyok H.U. Tiba-tiba kepala istana Ban Jin Kiong itu mendengus, serunya, Giyok H.U, selesaikan dulu dua orang yang bersembunyi di atas tiang pengelari ruangan ini. Ayah segera akan memberimu petunjuk Kero memberi perintah kepada Tegak Kui Ong itu. Setelah itu ringkus dan bawalah si O.U. L.U. Seng ke istana Ban Jin Kiong. Mendengar perintah itu bukan saja Loh Seng bertiga terkejut, pun si kakek Bung Kuk dan Giyok H.U. sendiri pun terperanjat juga. Ternyata mereka tak tahu bahwa di atas tiang pengelari ruang itu terdapat orang yang bersembunyi. Tahu kalau dirinya sudah diketahui maka Loh Seng memutuskan untuk unjuk diri. Serentak ia pun berseru, hektometer, bukan dua orang tetapi tiga. Belum habis ia mengucap, tiba-tiba terdengar bunyi tambur menggema. Loh Seng terkejut dan cepat berseru, Ui Pangcu, lekas menghindar. Tanda petik. Dari ambang pintu meluncur selarik sinar remas yang mirip dengan panah berapi. Secepat kilat benda bersinar remas itu pun meluncur ke arah tiang pengelari. Mendengar seruan Loh Seng, Pek, Wan Tai Su dan Hun Ing pun cepat melentangkan tubuh dan meluncur turun. Benda bersinar remas itu pun meluncur turun lagi keluar ruang dan tepat disanggapi oleh tangan kepala Ban Jin Kiong. Suara tambur pun sirap seketika. Setelah menenangkan hati, Loh Seng memandang pemuda dan baru mengetahui bahwa benda bersinar remas tadi bukan lain ialah benda bulat yang melekat di dada kepala istana Ban Jin Kiong. Dengan metu berkilat-kilat memancar sinar kejut, kepala istana Ban Jin Kiong itu memandang Loh Seng bertiga. Di bawah kolong langit, baru yang pertama ini orang dapat lolos dari sambaran kupu-kupu terbang ke langit, serunya pelahan. Hun Ing terkesiap. Kiranya benda bersinar remas yang menyambar ke atas pengelari tadi bukan lain emas bundar yang menghias pada dada kepala istana Ban Jin Kiong itu. Menurut kata pemiliknya, benda itu sebuah senjata rahasia maut yang disebut kiinsuantian hui tiap atau kupu-kupu berbunyi aneh di langit. Pun Loh Seng juga terkejut mendengar ucapan kepala istana Ban Jin Kiong itu. Ho, kiranya kalian bertiga lah, seru giyok hao udemi mengetahui siapa ketiga orang itu, kalian mampu lolos dari Im Kian Li tetapi jangan harap dapat lolos dari ruangan ini. Walaupun menyadari bahwa yang dihadapannya itu kepala istana Ban Jin Kiong yang sakti dan mungkin dirinya tak dapat melawan, namun Hun Ing tak mau unjuk kelemahan, ia tertawa dingin. Huh, siapa yang dapat membatasi kebebasanku? Mau pergi, aku pergi dengan bebas. Kalau tak percaya, lihat saja, serunya. Kepala istana Ban Jin Kiong memasang pula senjata rahasia kupu-kupu emas itu di dadanya lalu berseru dengan tenang. Kalau tak salah engkau tentulah Mo Seng Li Ui Hun Ing, murid yang telah mengkhianati Jin Kian Pahcu itu, bukan? Nada suaranya masih tetap ramah, sedikit pun tak mengunjuk kemarahan. Tetapi Hun Ing cukup tahu siapa kepala istana Ban Jin Kiong itu. Dia seorang momok yang ganas bukan buatan. Diam-diam Lo Seng mengeluh dalam hati. Ia merasa dengan kekuatan tiga orang tak mungkin dapat menghadapi rombongan orang-orang istana Ban Jin Kiong. Omi Tohut, tiba-tiba Pek Wan Ta Isu berseru, sepanjang pengetahuan Loni, di dunia persilatan ini tiada terdapat seorang tokoh seperti Anda. Siapakah sesungguhnya Anda ini? Pek Wan Ta Isu, seru kepala istana Ban Jin Kiong, hari ini jangan harap kalian bertiga masih dapat melihat matahari esok pagi. Perlu apa engkau tanyakan siapa diriku? Lo Seng tertawa dingin. Aku merasa kagum karena engkau dapat mendirikan suatu perkumpulan rahasia yang besar pengaruh seperti Ban Jin Kiong. Tetapi hanya dengan beberapa patah kata engkau suruh kami bertiga menyerah, benar-benar suatu lelucon yang tak lucu serunya. Dengan kata itu jelas Lo Seng telah bertekad untuk menghadapi ketua Ban Jin Kiong dengan kekerasan. Pemuda itu telah merenungkan dengan seksama. Walaupun dia menyadari bahwa kemungkinan kepandainya sukar untuk mengalahkan kepala istana Ban Jin Kiong itu tetapi ia mendapat kesan. Bahwa tadi kepala Ban Jin Kiong itu lambat untuk mengetahui ia bersembunyi di atas tiang pengelari, ia percaya kesaktian kepala Ban Jin Kiong itu tidaklah berlipat ganda dari dirinya. Hektometer, jika ku telan semua sisa pil beracun yang ku simpan itu, tentulah dalam waktu singkat tenagaku akan bertambah lipat beberapa kali. Mungkin aku dapat menghadapinya, demikian perhitungan Lo Seng. Sio Lo Seng, apakah engkau yakin hari ini engkau mampu lolos dari sini seru ketua Ban Jin Kiong? Mungkin dapat, sahut Lo Seng. Sikap dan nada Lo Seng yang begitu tenang dan penuh kepercayaan, terpaksa membuat ketua Ban Jin Kiong meragu dalam hati. Hektometer, adakah kepandain Buddha itu lebih hebat dari iang kusangka katanya dalam hati? Giyok Hau, cobalah engkau main-main dengan ia barang beberapa jurus, serunya kepada Giyok Hau. Beberapa kali menderita kekalahan, memang Giyok Hau benci sekali kepada Lo Seng. Mendapat perintah dari ketua Ban Jin Kiong, cepat ia menghunus pedang dan loncat maju. Giyok Hau menerjang dengan penuh semangat. Pikirnya, apabila ia kalah, ketua istana Ban Jin Kiong tentu akan membantunya untuk membunuh Lo Seng. Dengan demikian jadilah dia tokoh muda yang paling sakti dalam dunia persilatan dewasa itu. Hun Ing cepat maju ke muka Lo Seng, Siaw To Ako, engkau adalah pemimpin kami. Berikan orang itu aku yang menghadapi. Lo Seng cepat menyelingap ke sisi si nona. Ui Pangcu, jelas kepandain ku memang kalah dengan ketua Ban Jin Kiong itu. Tetapi saat ini keadaan sudah begini gawat. Tidak ada lain pilihan lagi kecuali aku harus menelan habis pil beracun untuk mengembangkan daya tenagaku. Agar racun itu cepat dapat bekerja, perlulah darahku harus bergolak keras. Maka lebih baik aku saja yang menghadapi pemuda itu agar darahku lekas panas katanya kepada Hun Ing dengan menggunakan ilmu menyusup suara. Tujuan Giyok Hau ialah hendak bertempur dengan Lo Seng. Melihat Lo Seng berdiri di samping si nona dengan bibir bergetaran tetapi tak terdengar bicara, tahulah Giyok Hau bahwa pemuda itu sedang menggunakan ilmu menyusup suara untuk memberi petunjuk kepada Hun Ing bagaimana Kero untuk mengalahkan dirinya. Siaw Lo Seng, Gok Hau U segera tertawa mengejek, walaupun sudah beberapa kali bertempur tetapi selalu belum ada kesudahannya. Maka kali ini marilah kira bertempur sampai ada salah seorang yang mati. Giyok Hau U menutup tantangannya dengan tusukan ujung pedang kepada Lo Seng. Tiba-tiba Lo Seng mengangkat tangan menampar pedang lawan. Giyok Hau U terkejut. Tamparan Lo Seng itu telah menimbulkan gelombang tenaga dasyat yang melanda pedangnya. Buru-buru ia menarik pulang pedangnya. Maju dua langkah ke muka, berserulah Lo Seng dengan dingin, hem, kepandainmu semacam itu, masih belum layak menjadi lawanku. Kalau tak percaya, silahkan coba. Hun Ing terkejut mendengar ucapan Lo Seng itu. Seketika hatinya pun seperti disayat sembilu. Ia tahu bahwa pemuda yang dicintainya itu telah dekat menelan habis pil beracun. Walaupun tidak akan bertambah besar tenaganya tetapi hal itu berarti suatu penyelesaian bagi jiwanya. Kebalikannya, Giyok Hau U marah sekali mendengar rejekan lawan. Segera ia taburkan pedang melancarkan dua buah serangan. Sambil beringsut menghindar ke samping, Lo Seng maju dua langkah pula dan ayunkan tangan kirinya, hati-hatilah, aku akan balas menyerang. Diejek begitu rupa, berkobarlah amarah Giyok Hau U. Ia loncat mundur untuk menghindari pukulan lalu loncat menyerang dari samping. Gerak penghindaran dan penyerangan itu dilakukan dengan luar biasa cepatnya. Namun Lo Seng tetap menghalaunya dengan sebuah tamparan. Tampaknya hanya menampar tetapi ternyata pedang Giyok Hau U hampir terlepas dari tangan. Kejut Giyok Hau U bukan alang kepalang. Hi, walaupun ilmu serangan pedangmu itu hebat sekali, tetapi jangan mimpi dapat melukai aku, Lo Seng tertawa mengejek. Di hadapan ayahnya, menerima hinaan yang begitu memalukan, Gok Hau U benar-benar seperti hendak meledak dadanya. Tiga buah serangan dasyat segera ia lancarkan berturut-turut. Jurus penyerangan itu pun amat maut dan ganas sekali. Memang Lo Seng sengaja hendak membakar kemarahan lawan, tetapi begitu Giyok Hau U melancarkan tiga buah serangan yang istimewa, dia mendam Lo Seng terkejut juga. Ia tak berani berlaku ayah lagi. Dengan gunakan gerakan yang aneh, ia berusaha untuk meloloskan diri dari kepungan pedang maut. Kini Giyok Hau U lah yang balas mengejek. Hi, mengapa engkau tak balas menyerang lagi? Tiba-tiba ia menusuk dada lawan. Tampaknya suatu gerak yang bersahaja tetapi sesungguhnya mengandung tiga jurus perubahan. Ataukah Lo Seng hendak menangkis ataukah hendak menghindar tentu tak mungkin lagi. Tiga jurus dalam sebuah gerak itu memang merupakan kepungan yang ketat sekali. Memang benar, baru saja tubuh Lo Seng beringsut, ujung pedang Giyok Hau U pun sudah menusuk dua kali. Tetapi ketika dua buah tusukan itu melancar Lo Seng pun bagaikan seekor ikan, sudah menyelingap ke belakang lawan. Seret dengan gerak cepat yang tak terduga-duga tiba-tiba Giyok Hau U balikan tangannya ke belakang. Lengan tangan kiri Lo Seng telah terbabat dan pedang yang dingin itu sudah melekat di kulit orang. Untung tak sampai melukai. Serangan itu benar-benar membuat Lo Seng terkejut. Ia menyurut mundur lima langkah dan cepat mengambil botol pil dari dalam baju dan menelan 17 butir sekaligus. Melihat itu bercucuranlah air mata uning dan pekwan taisu. Sebuah botol pil telah habis, kini pemuda itu hanya mempunyai tiga botol lagi. Isinya lebih kurang 70 butir pil. Lihat pedangku dengan tertawa gembira. Giyok Hau U menyerang lagi. Kali ini dengan jurus bunga heng dilanda hujan. Begitu bertebar, pedang pun segera mengembangkan beribu sinar pedang yang mencurah deras. Tampak sepasang metelo Seng berkilat-kilat tajam dan sesaat kemudian ia pun melontarkan sebuah hantaman. Angin menderu mengantar gelombang tenaga yang dasyat. Tergetarlah hati Giyok Hau U. Cepat ia merubah gerakan pedang dalam bentuk mirip dengan biang lala melingkar untuk melindungi dirinya. Tetapi serempak dengan menghantam tadi Loh Seng pun segera melangkah maju dan melancarkan serangan sampai 7-8 jurus. Berulang kali pukulan dan pedang saling berbentur dan akibatnya beberapa kali pedang Giyok Hau U tentu tertampar mundur. Giyok Hau U rasakan pedangnya tersambar oleh gelombang tenaga dalam yang dasyat sehingga tangannya pun ikut kesemutan. Tetapi Giyok Hau U bukanlah seorang jago lemah. Dia tetap pertahankan pedangnya dan bahkan memainkannya lebih gencar untuk melindungi dirinya. Saat itu Loh Seng seperti orang kalap. Dia menyerang dengan hebat dan cepat. Setiap pukulan dan tendangan tentu dilambari dengan tenaga dalam yang dasyat. Hun Ying dan Pek Wan Tai Su tahu bahwa pemuda itu sedang mengerahkan seluruh tenaganya agar racun lekas bekerja untuk mengembangkan kekuatannya. Dalam beberapa kejap saja, Loh Seng sudah melancarkan 27 pukulan 36 tamparan dan 70 tendangan. Tiba-tiba terdengar Giyok Hau U mendesuh pelahan. Sinar pedang yang melindungi tubuhnya pun tiba-tiba menyurut dan serentak menjadi satu lalu bergerak dalam jurus naga sakti keluar dari awan, ujung pedang segera menusuk lawan. Jurus itu memang hebat sekali. Luncuran batang pedang menimbulkan angin yang deras sekali. Dan gerakannya pun sukar diduga, seperti hendak menusuk pun seperti hendak menabas. Saat itu wajah Loh Seng mulai menampilkan hawa pembunuhan. Dengan menggembor keras, ia jelur surutkan tangan kanan macam gerak ular memagut. Dan begitu merapat pada batang pedang, secepat kilat ia mencengkeram si kulengan Giyok Hau U. Jurus yang luar biasa itu membuat Giyok Hau U serasa terbang semangatnya. Ia hendak merubah gerak pedangnya tetapi terlambat. Si kulengannya sudah dicengkeram oleh Loh Seng. Dalam keadaan seperti itu apa boleh buat Giyok Hau U terpaksa lepaskan pedangnya dan cepat-cepat menggelincir mundur. Setelah berhasil merebut pedang, Loh Seng loncat menerjang, melingkar-lingkar dan menyerang sampai enam kali. Seketika tampaklah suatu pemandangan yang mempesonakan. Bagaikan bunga api berhamburan di udara, sinar pedang bertaburan mengimbangi gerak tubuhnya yang luar biasa anehnya. Giyok Hau U terkejut dan berulang-ulang harus menyurut mundur. Pada saat Loh Seng melancarkan serangan yang ketujuh, Giyok Hau U pun menyadari bahwa ia takkan mampu melawan lagi. Maka secepat kilat ia pun terus meluncur lari keluar kuil. Loh Seng tertawa dingin, Hem, engkau telah membunuh gurumu sendiri, N. Yeo Jong Ho. Biarlah dendam darah itu kuserahkan pada Nona Chu Ing untuk membalasnya sendiri. Sekarang aku hanya akan membabat kutung sebuah lenganmu dulu. Dalam pada berkata-kata itu, bayangan Loh Seng pun sudah mengejar dan terus menabas. Aduh! Terdengar Giyok Hau U menjerit ngeri dan lengan kirinya pun segera terkutung jatuh ke tanah. Giyok Hau U terhuyung-huyung jatuh sampai tiga langkah. Pakainya bersimbah darah. Ia mengangkat muka memandang kepala istana Ban Jin Kiong dan berteriak, Ayah lenganku kutung. Kepala istana Ban Jin Kiong memapah Giyok Hau U bangun lalu menutup jalan darah pada bahu kirinya agar darah berhenti mengalir. Setelah itu berkatalah orang aneh itu dengan tenang, Giyok Hau U, jangan engkau bersedih karena kehilangan sebuah lengan. Ayah masih dapat memberimu ilmu kepandayan yang lebih sakti. Habis berkata ia menutup lagi jalan darah supaya anak muda itu pingsan. Baik lo seng maupun pek, wantai su atong hun ing sama kerutkan dahi. Masakan seorang ayah yang melihat anaknya kehilangan sebuah lengan, Masih bersikap sedemikian tenang dan sedikit pun tak marah atau bersedih. Long Tian Chu, rawatlah Giyok Hau U, Sesaat terdengar kepala istana Ban Jin Kiong itu berkata kepada orang tua bungkuk atau Long Wi. Long Wi cepat-cepat menghampiri ke tempat Giyok Hau U. Sekonyong-konyong kepala istana Ban Jin Kiong menutup bahu kiri si bungkuk. Uh, si bungkuk mengerang dan terhuyung-huyung. Lengan kirinya menjulai tak bertenaga lagi. Long Tian Chu, kata kepala istana Ban Jin Kiong dengan tenang. Tahukah apa sebabnya ku lumpuhkan sebelah lenganmu? Dengan sikap menghormat, si bungkuk menjawab, Long Wi merasa bersalah karena tak dapat menjaga Sao Kiong Chu sehingga sampai kehilangan sebelah lengannya. Dosa ini harus dihukum berat. Atas kemurahan Kiong Chu hanya melumpuhkan sebelah lenganku. Long Wi mengaturkan banyak terima kasih. Adegan itu menyebabkan loseng bertiga terlongong heran. Dalam dunia persilatan, kepandaian yang dimiliki Long Wi itu sudah dapat digolongkan sebagai seorang ketua partai persilatan. Tetapi ternyata dia begitu takut dan patuh kepada kepala Ban Jin Kiong. Tetapi dari tindakan kepala Ban Jin Kiong terhadap Long Wi itu, dapatlah loseng menduga bahwa kepala Ban Jin Kiong itu sesungguhnya marah sekali atas malapetaka yang diderita putranya. Dan loseng pun menyadari bahwa dalam seberapa jenak lagi, kepala istana Ban Jin Kiong itu tentu akan menuntut balas kepadanya. Diam-diam loseng pun bersiap-siap. Tetapi walaupun engkau kehilangan sebelah lengan, aku pun takkan mengecewakan engkau, kata kepala Ban Jin Kiong pula, sekarang bawalah sau Kiong Chu dan rombongan Sip Hun Jin pulang ke Ban Jin Kiong dulu. Long Wi akan melakukan perintah, seru orang bungkuk itu dengan hormat lalu memanggul tubuh Giyok H.O.U. dan setelah bersuit aneh ia terus meluncur pergi. Saat itu malam hampir pudar. Suasana di dalam dan di luar kuil sunyi senyap seperti kuburan. Tetapi dalam kesunyian itu, ketegangan dan hawa pembunuhan berhamburan memenuhi ruang kuil. Bayang-bayang melah ekat maut sudah melalui lalang untuk menyambut nyawa setiap korban yang terbunuh. Tiba-tiba kepala istana Ban Jin Kiong berseru pelahan kepada loseng. Sio Loseng, mengapa engkau tak lekas berlutut minta ampun kepada ku loseng tertawa gelak-gelak.